Siaoyan memanjat tanah terbuka yang dibangun dari batu logam hitam. Auranya tiba-tiba naik saat teriakan lembutnya bergema dengan jelas di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Siaoyan. Kekuatan Siaoyan saat ini sudah mencapai bintang Do'u Huang 6. Menambahkan efek, mantra api, dan, api surgawi, kekuatan-kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Do'u Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lainnya yang tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan tertahan dari batu besar yang menutupi dada mereka. Kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tian Xing, dan yang lainnya di hadapan aura Siaoyan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Siaoyan telah meningkat sedikit dalam beberapa bulan ini. Meski kekuatannya hanya dinaikkan oleh satu bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu keras tanpa rasa takut, rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melihat ke arah tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat ke depan serentak sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya memblokir aura Siaoyan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level Siaoyan yang sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki beberapa teknik Dou yang sangat menakutkan. Selama Siaoyan tidak menggunakan teknik Dou ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Siaoyan berasal dari percakapan mereka beberapa tahun lalu. Sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan besar mereka akan membayar harga yang lumayan mahal. Kepala Siaoyan, hari ini adalah hari di mana lembah api iblis mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Siaoyan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan yang panjang mencengkram leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua orang itu tiba-tiba menjadi kaku saat tangan yang agak sedingin es itu mendarat di leher mereka. Sok perlahan mengeras di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa, kecepatan yang menakutkan? Bagaimana Do Wang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang muncul di belakang tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya terkepal di leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Angin sepoi-sepoi juga akan menyebar dengan kepakan sayap tulang. Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Do Uzong kesulitan mencocokkannya setelah membuka sayap tulang giyob. Menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat. Tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiao Yan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, mereka, yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala, kepala Xiao, tolong, tolong tunjukkan belas kasihan. Elder emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun sikap mengesankan dari sebelumnya. Serangan seperti petir Xiao Yan telah meninggalkan fobia di hati mereka yang sulit dihilangkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, keduanya tidak menyadari bahwa jika mereka tidak ceroboh dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiao Yan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Dohuzong. Pada akhirnya, kedua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini. Mereka jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah Dohuzong biasa, namun mereka benar-benar berani seceroboh ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk di atas kepalanya. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Bukankah ini akhirnya memberi Xiao Yan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tian Xing dan Old Ying Shan mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giyok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa alasan Xiao Yan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek sayap tulang. Terlebih lagi, mereka dengan jelas ingat bahwa kecepatan Xiao Yan jauh lebih rendah dari ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Tian Xing mengerutkan alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat akrab. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah sepasang sayap tulang ini bukan sayap tulang dari mayat Magical Beast yang diperoleh Xiao Yan dari pelelangan? Tak disangka bahwa mayat Magical Beast yang mereka anggap tidak berguna benar-benar akan diotak-atik oleh Xiao Yan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Tian Xing benar-benar menderita kerugian yang sangat besar dari transaksi ini. Sialan, aku diuntungkan oleh bocah ini. Hati Mo Tian Xing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik para tetua emas perak yang tubuhnya benar-benar kaku. Jarinya mengandung kekuatan yang dijentikkan. Kekuatan tajam menembus kepala kedua orang itu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiao Yan memegang masing-masing dengan satu tangan dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia sedang membuang sampah. Suara pelan yang berasal dari hantaman tubuh di tanah menyebabkan mata sejumlah orang bergerak-gerak. Mereka semua merasakan belas kasihan diam-diam untuk para tetua emas perak yang tidak beruntung. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya. Dia berbalik, menatap Mo Tian Xing, dan berkata, Pemimpin sekte Mo, apakah pemimpin sekte junior sekte Anda tidak sadarkan diri? Hati setiap orang dipenuhi dengan keraguan saat mendengar kata-kata Xiao Yan yang muncul entah dari mana. Namun, wajah Mo Tian Xing berubah drastis. Dia dengan marah menatap Xiao Yan dan berteriak, Apakah masalah anak saya diracuni disebabkan oleh Anda? Masalah Mo yang diracuni secara alami tidak terkait dengan Xiao Yan. Dia tidak peduli ketika dia mendengar dokter peri kecil menyebutkannya setelah masalah itu. Sekarang dia tiba-tiba mengingatnya, sepertinya itu akan menjadi chip yang bagus untuk dimainkan. Saat itu, kamu dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku. Bukankah normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik? Xiao Yan dengan tenang menjawab. Wajahnya tidak berubah karena Mo Tian Xing yang marah. Mo Tian Xing membosankan. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Serahkan penawarnya padaku, dan aku bisa memperlakukan ini seolah-olah itu belum pernah terjadi. Aku bisa memberimu penawarnya tapi kamu tidak bisa berpartisipasi dalam masalah antara gerbang Xiao dan lembah api iblis. Jika tidak, sebuah kekejaman muncul di wajah tersenyum Xiao Yan saat dia berbicara sampai saat ini. Seseorang pasti membuang-buang napas dengan mencoba membujuk rubah licik ini. Efek dari membicarakan segala sesuatu secara terbuka malah jauh lebih besar. Mo Tian Xing segera mengepalkan tinjunya dengan erat saat mendengar ini. Dia tampak ragu-ragu sedikit. Melihat keraguannya, Han Feng buru-buru berkata, Pemimpin sekte Mo, apakah Mo ya telah diracuni oleh Xiao Yan? Jangan tertipu jebakannya. Saya juga tahu sedikit tentang detoksifikasi. Saya akan membantu menghilangkan racun setelah masalah ini selesai. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Seorang alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang jelas berbeda. Racun biasa bisa diatasi dengan obat penawar biasa. Namun, racun dalam pemimpin sekte Mo dan Mo ya bukanlah racun biasa. Saya pikir poin ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh pemimpin sekte Mo. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan nyawa putra Anda kepada seorang alkemis yang tidak menghususkan diri dalam racun, Anda menerima risiko besar. Xiao Yan melirik Han Feng dan mengejeknya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Tian Xing, yang sedikit diakinkan oleh Han Feng, ragu-ragu lagi. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap rendah hati, apakah kamu berani mengatakan kamu akan sepenuhnya menyembuhkan putraku dari racun di dalam tubuhnya setelah ini selesai? Saya menggunakan nama gerbang Xiao untuk menjamin kata-kata saya. Pemimpin sekte Mo, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan tidak ingin dengan mudah menyinggung seorang elit dou song kecuali itu benar-benar diperlukan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara setelah mendengar nada putus asa Mo Tian Xing. Wajah Mo Tian Xing menegang. Sesaat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku yang dulu akan mempercayamu kali ini. Pemimpin sekte Mo, anak kecil ini penuh tipu daya. Dia jelas mencoba untuk memecah belah kita. Bukannya Anda tidak menyadari kekuatannya. Jika dia ingin menyelesaikan skor di masa depan, kekuatan sekte Kaisar Hitam Anda kemungkinan akan kesulitan memblokirnya. Kemarahan yang ganas melintas di mata Han Feng ketika dia melihat bahwa Mo Tian Xing sebenarnya diakinkan oleh Xiao Yan untuk mundur. Namun di permukaan, dia berbicara dengan sangat menyesal. Saya tidak ingin menggunakan anak saya sebagai taruhan, Mo Tian Xing menjawab dengan murung. Dia telah berusaha keras untuk merawat Mo Ya selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk hanya melihat putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Apalagi, alasan orang tua ini bisa menjawab begitu cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan gerbang Xiao dan Akademi Jianan. Bagaimanapun, faktor ketidakpastian Xiao Yan sedikit terlalu besar. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Secara alami sulit bagi Han Feng untuk menebak banyak kekhawatiran di hati Mo Tian Xing dengan cepat. Namun, biarpun dia berhasil menebaknya, kemungkinan kemarahan di hatinya tidak akan melemah. Seorang elit Dou Zhong yang mundur pada saat-saat terakhir tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Ini terutama terjadi pada saat ini. Faksi, Black Corner Region, yang awalnya tidak pasti kemungkinan akan merasa malu sekarang. Oleh karena itu, suasana lapangan terbuka menjadi lebih aneh setelah Mo Tian Xing mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Beberapa faksi dan ahli di lapangan terbuka juga diam-diam mengalihkan pandangan mereka dari Han Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat gelas anggur mereka, menuangkan anggur, dan minum sendiri, mengabaikan suasana aneh di sekitar mereka. Wajah Ying Shan Tua juga menjadi agak tidak wajar. Jika Mo Tian Xing mundur, bagaimana mungkin pihak mereka bersaing dengan kelompok Xiao Yan? Bagaimanapun, pihak lain memiliki kesetaraan dengan tiga elit Dou Zhong, termasuk Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merasakan sedikit transformasi di dalam tempat itu. Matanya dengan tidak jelas menunjukkan ekspresi pujian kepada dokter peri kecil. Jika dia tidak meracuni Mo Yan secara acak setelah merasa sangat kesal atas pelecehannya saat itu, kemungkinan dia akan kesulitan membuat Mo Tian Xing mundur hari ini. Begitu Mo Tian Xing mundur, pihak Han Feng akan kesulitan menciptakan banyak gelombang. Lagi pula, hanya kekuatan Han Feng dan Oldi Ying Shan yang akan kesulitan membalikkan keadaan. Selain itu, dengan karakter hati-hati Ying Shan Tua, kemungkinan dia akan menyerah secara rasional setelah mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawan terlepas dari seberapa besar keinginan yang dia rasakan. Tangan Xiao Yan melambai dengan lembut. Sumai, Wutai, Oldi Ying Gu, dan banyak ahli yang datang untuk membantu juga perlahan menyebar seperti kipas pembuka dan secara kebetulan membentuk-bentuk setengah lingkaran yang sebagian mengelilingi tanah terbuka. Pintu keluar dari tanah terbuka juga diblokir sepenuhnya. Jika mereka tidak berhati-hati, lembah api iblis ini mungkin benar-benar akan dihapus dari daerah sudut hitam hari ini. Aura ganas yang samar menyebar dengan tenang mengikuti gerakan banyak ahli. Beberapa ahli dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi tidak dapat menahan tekanan yang bertahan di dalam hati mereka dan dengan diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka. Xiao Yan tidak menghentikan mereka yang telah meninggalkan kursi mereka. Target mereka hari ini adalah Han Feng dan lembah api iblis. Itu tidak ada hubungannya dengan faksi lain di wilayah sudut hitam. Jika dia menyerang mereka di sini, dia benar-benar akan memaksa mereka untuk bergabung dengan Han Feng. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan hal yang bodoh seperti itu. Ekspresi Han Feng menjadi lebih gelap dan padat saat orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk mereka dan pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, wajahnya akhirnya tertutup bayangan gelap pekat. Suara rendah yang kejam terdengar perlahan. Xiao Yan, Awalnya, aku ingin mengizinkanmu hidup lebih lama. Namun, karena Anda bersikeras mencari kematian, jangan salahkan saya karena tidak menganggap hubungan kita sebagai orang yang berbagi guru yang sama. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Trik apalagi yang dimiliki orang ini? Setelah memahami pikiran Xiao Yan, Han Feng perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memiliki senyuman aneh tergantung padanya. Setelah itu, tawa yang tidak biasa dikirim dari mulutnya dengan cara yang menusuk telinga. Pelindung Shuan, tolong campur tangan. Boom. Boom. Tawa Han Feng baru saja terdengar saat gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung sekitarnya. Kabut hitam melingkar dan naik. Segera, puluhan sosok manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera panik sedikit ketika mereka melihat kemana-mana. Orang-orang dari, Hall of Souls? Tidak disangka Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan cara yang padat. Tidak perlu khawatir. Selain salah satu dari mereka yang kekuatannya berada di kelas Dou Zong, tidak perlu takut pada orang yang tersisa. Sukian dan dokter peri kecil pindah. Sukian membuka mulutnya dan berbicara saat mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Tian Xing dan Olding Shan tercengang karena perubahan situasi di dalam medan pertempuran. Tidak disangka bahwa Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Dou Zong di antara orang-orang ini dalam kabut hitam misterius. cekat-ceka, Xiao Yan, apakah menurutmu informasiku akan dengan mudah diperoleh oleh gerbang Xiaomu? Semua yang Anda ketahui tentang ini hanyalah informasi yang sengaja saya keluarkan. Tujuan saya adalah untuk menarik Anda. Tidak disangka kau benar-benar mengambil umpannya. Han Feng tertawa aneh. Sesaat kemudian, dia menoleh kemotian Xing dan Olding Shan. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua. Apakah jauh lebih aman bekerja sama dengan saya sekarang? Namun, Anda berdua tidak perlu bertindak sekarang. Pelindung Xuan, orang ini adalah Xiao Yan. Dia juga seseorang dari klan Xiao Kekaisaran Jiama di mana, Hall of Souls, berusaha keras untuk menyelidikinya. Hal yang Anda butuhkan mungkin ada padanya. Cekak-ceka, bahkan jika benda itu tidak ada padanya, anak kecil ini memiliki dua jenis, api surgawi, di dalam dirinya. Sepertinya efek dari menangkapnya dan menyerahkannya kepada sesepuh yang terhormat di dalam aula akan memuaskan mereka lebih dari jiwa biasa. Han Feng mengangkat kepalanya dan dengan keras berbicara kepada seseorang dengan kabut terpadat di sekelilingnya. Xiao Yan ya? Hei hei, saya telah mendengar pelindungmu menyebut Anda. Agak merepotkan, namun, untungnya saya telah menerima informasi tentang Anda dan telah mempersiapkan cukup banyak hal sebelum bergegas. Sebuah suara serak ditransmisikan dari kabut hitam yang tersisa sebelum bergema dengan cara yang luar biasa menusuk telinga di samping semua orang telinga. Pelindungmu? Kemarahan berdarah tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar nama yang akrab ini. Niat membunuh yang marah bergejolak tanpa henti seperti gelombang di hatinya. Sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar terhadap pelindungmu. Hei hei, sudah diduga. Guru Anda ditangkap oleh orang di depan Anda. Sebagai muridnya, Anda pasti akan merasa tidak enak. Namun, Anda tak perlu repot. Kamu akan dapat melihat gurumu segera. Orang yang berada di dalam kabut hitam mengeluarkan tawa seram sebelum tiba-tiba berteriak dengan suara dingin. Semua utusan roh mendengarkan. Bentuk formasi 10 ribu menelan jiwa. Saat teriakan itu terdengar, seseorang bisa melihat kabut hitam melonjak dari bayangan hitam di dinding gunung ke segala arah. Seketika, kabut membentuk awan hitam yang menutupi lembah. Setelah itu, beberapa benda seperti kabut hitam, yang berputar, terbang keluar. Cahaya samar yang dipancarkan dari dalam mereka saat banyak tubuh spiritual ilusi dengan sepasang mata merah cerah melonjak seperti hantu jahat. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam yang menyebabkan darah seseorang mendidih saat mereka menembak ke arah semua orang di lembah dari segala arah. Senyuman buas di wajah Han Feng menjadi lebih padat saat dia duduk di kursi pemimpin dan menyaksikan roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Terima kasih telah menonton!